Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Monazari Nisang dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan kasus baru varian COVID-19 Omikron di Indonesia. Presiden meminta agar masyarakat tetap puas pada, mempercepat vaksinasi dan juga memperketat protokol kesehatan COVID-19. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus virus corona varian Omikron pertama di Indonesia. Dalam keterangan persnya terkait perkembangan COVID-19 melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden Kabupaten 16 Desember 2021. Presiden mengimbau masyarakat agar tetap puas pada menghadapi COVID-19 dengan mempertahankan jumlah kasus aktif tetap redah, serta pegawasi tingkat penularan agar tetap di bawah satu. Selain itu juga mengingatkan kepada masyarakat segera melakukan vaksin dosis satu maupun dosis dua, dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien. Terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya jangan kendur menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kota erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Pemirsa dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, Presiden meresmikan Bandar Udara Ngeloram. Diharapkan dengan adanya Bandar Udara Ngeloram ini dapat mempercepat aktivitas ekonomi di Kabupaten Lora dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo pada Jumat 17 Desember 2021 melakukan peresmian Bandar Udara Ngeloram di Kabupaten Lora, Jawa Tengah. Pada peresmian Bandar Udara Ngeloram tersebut turut hadir Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Bupati Lora. Bandar Udara dengan luas 27 hektare tersebut memiliki landas pacu sepanjang 1.500 meter. Presiden menyebutkan, apabila landas pacu sepanjang 1.500 meter ini tidak cukup, maka nantinya akan diperpanjang menjadi 2.000 meter. Hal tersebut dikatakan Presiden dapat mempercepat aktivitas ekonomi baik di Kabupaten Lora, Bojenegoro, Tuban, Gawi, dan daerah sekitar lainnya akan lebih dekat dan meningkatkan kegiatan investasi. Bandara ini memiliki landas pacu runway sepanjang 1.500 meter, sehingga bisa dipakai untuk pesawat ATR. Dan tadi Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa satu minggu sudah ada penerbangan dua kali dan selalu penuh. Kita harapkan nanti apabila memang penuh terus dan runway-nya 1.500 tidak cukup, akan kita berpanjang lagi menjadi 2.000 meter. Pemirsa selain melakukan peresmian bandara, Presiden Jokowi Dodo dan juga Ibu Negara turut menghadiri atau mengunjungi beberapa UMKM yang ada di Bandar Udara Ngeloram. Selain melakukan peresmian Bandar Udara Ngeloram, Presiden dan juga Ibu Negara mengunjungi beberapa gerai usaha kecil menengah yang berada di ruang tunggu bandara. Presiden Adibu Iryana juga ikut membeli sebuah jaket dan kain batik khas Blora. Para pedagang mengaku terkejut Presiden datang mengunjungi toko mereka. Setelah mengunjungi UKM, Presiden dan Ibu Negara melanjutkan dengan meninjau gerai dengan pelukis yang menggambar Presiden Jokowi Dodo, Ibu Iryana, dan cucu-cucunya. Sehingga membuat Presiden membeli 2 lukisan yang dipajang di gerai tersebut. Menutup informasi terakhir Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19 terbilang cepat dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Berikut informasinya. Pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19 lebih cepat dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Kabar pemulihan ekonomi Indonesia ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Working Lunch, Joint Site Event Sherpa Truck, dan Finance Truck Presidensi G20 Indonesia pada Rabu 15 Desember 2021. Menurut Menteri Keuangan, secepatnya pemulihan tersebut berkat resiliensi sektor keuangan dan dunia usaha, serta instrumen dan kebijakan pemerintah yang responsif. Selain itu, tingkat pengangguran dapat ditekan hingga level 6,5 persen setelah sempat melonjak di atas 7,1 persen. Diharapkan, hal tersebut menjadi modal pada tahun 2022 penyambut rangkaian kegiatan G20 seperti di level Keuangan dan Bank Sentral. Ada G20 di level Finance dan Central Bank Governor di mana kami dengan Bank Indonesia menjadi co-host. Ada yang level Sherpa, Pak Menko Perekonomian dengan Ibu Menlu. Dan pada level seluruh stakeholder yang lain yang begitu banyak beragamnya. Nah, kita harapkan ini akan menimbulkan suatu optimisme dan sinergi sehingga Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah dan presidensi G20, namun juga sukses untuk menunjukkan showcase Indonesia Economic Recovery dan penanganan COVID yang baik. Pemirsa, itulah informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau media sosial gprtv.id. Saya Boda Azharisah pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!